Halo para penonton setia Arya Saloka dan Putri N yang baik hati. Jumpa lagi bersama Jelajah Investigasi yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terhits dan teraktual seputar Arya Saloka dan Putri N. Yang baru bergabung di channel ini mari bangun channel ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Jelajah Investigasi. Selamat mendengarkan. Putri N punya tanda merah di leher, warganet curiga ulah Arya Saloka. Beberapa waktu lalu, Putri N membuat unggahan sedang asyik makan sebuah hidangan ceker ayam. Dalam postingan yang beredar di TikTok, Putri N tampil tanpa make up berlebihan. Ibu satu anak ini pun terlihat begitu menikmati hidangannya. Akan tetapi, banyak warganet yang salah fokus pada tanda merah yang ada di leher Putri N. Pasalnya, tanda tersebut disebut mirip bekas cupang. Salah fokus sama lehernya, tulis salah satu netizen di TikTok at Somojutex. Alhasil, postingan ini pun ramai dibicarakan warganet. Banyak yang curiga bahwa tanda merah di leher Putri N tersebut merupakan ulah dari Arya Saloka. Lehernya abis ditato Mas A sebelum ke PKU, balas yang lain. Di sisi lain, hubungan Arya Saloka dan Putri N masih menjadi teka-teki. Sebab, beberapa waktu lalu Putri N menyahut saat dipanggil sebagai seorang janda. Kendati begitu, ibu satu anak ini pernah memberikan balasan menohok ketika kondisi rumah tangganya dengan Arya Saloka saat ditanya oleh netizen di akun media sosial miliknya. Selama ini rumah tangga Putri N diduga retak karena Arya Saloka diisukan berselingkuh dengan Amanda Manopo lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta. Isu ini berawal karena video-video kebersamaan Arya Saloka dan Amanda Manopo terlihat sedang bermesraan beredar luas di media sosial. Sejak rumor perselingkuhan tersebut ramai, Arya Saloka dan Putri N tak pernah lagi tampil bersama. Mereka bahkan kompak menghapus foto-foto kebersamaan di akun Instagram masing-masing, membuat netizen semakin curiga. Lebih lanjut lagi, Putri N yang tiba-tiba memutuskan melepas hijabnya. Kecurigaan hal itu terkait persoalan rumah tangga kian mengarah ke sana. Hingga kini Putri N dan Arya Saloka bungkam soal keadaan rumah tangganya yang dikabarkan retak. Bahkan Putri N sampai mengisyaratkan dirinya sudah jadi janda Arya Saloka. Kabar miring yang beredar soal rumah tangga Putri N ini setelah suaminya Arya Saloka dikaitkan dengan lawan main sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo. Tak sedikit netizen yang bertanya langsung kepada Putri N terkait nasib pernikahannya dengan Arya Saloka. Putri N pun menanggapi serius pertanyaan tersebut dengan memberi jawaban yang menohok. Putri N akhirnya menjawab soal kelanjutan pernikahannya dengan Arya Saloka. Sampai saat ini nasib pernikahan Arya Saloka dan Putri N masih menjadi misteri karena keduanya bungkam. Kabar terbarunya, Putri N akhirnya menjawab secara serius jika pernikahan dengan Arya Saloka bukan urusan publik. Sebenarnya udah pisah belum sih? Serius nanya, tulis seorang warganet. Putri N tidak pernah lepas dari beragam komentar miring warganet, apalagi setelah dirinya mantap melepas hijab dan semakin ramai diisukan bercerai dari Arya Saloka. N sendiri juga dikenal berani membalas sejumlah komentar miring dari warganet. Namun tidak disangka, kini N juga sampai menantang para haters untuk langsung menghubunginya saja ketimbang berkoar-koar di media sosial. Hal ini seperti dilihat dari video unggahan akun TikTok at SomojuTex, di mana N tampak menjawab pertanyaan warganet dengan suara sang anak, Ibrahim Jalal Addin Rumi, sebagai latar belakang. Hingga tiba-tiba N menyentil warganet yang berkomentar miring terhadap dirinya. Oh come on, lo semua yang ngebully gue, gue tau lo siapa, I know you, I know you, tutur N. Ucapan N sempat berhenti karena menanggapi sang anak, sebelum dirinya kembali menyemprot para haters dengan menggunakan bahasa Inggris. Saya tahu siapa kamu? Jadi silakan kirim pesan ke saya, whatsapp aku, telepon aku. Kalau kamu berani, telepon aku, begitulah terjemahan pernyataan tegas N kepada warganet yang merundungnya. Let me know. Kan dulu lo pernah gue telepon kan, sekarang lo telepon gue, sini, call me. Let me know, sambungnya. Bahkan artis 33 tahun tersebut semakin bersemangat memanas-manasi warganet yang merundungnya. Ayolah. Jangan jadi pengecut. Telepon aku. Takut? Kamu takut? Sudah kuduga, tuturnya masih dalam bahasa Inggris. N sendiri tampaknya sangat tertarik memerhatikan reaksi warganet atas tantangannya tersebut. Si, ada yang ketawa, ucap N setelah memerhatikan layar ponselnya untuk beberapa saat. N kemudian tertawa, aduh udahlah, basi. Ini udah bertahun-tahun bro, udahlah. Bahkan N kemudian melempar ancaman juga kepada para hatersnya, diem deh. Diem aja atau aku bakal lakuin sesuatu ke kalian. N sendiri masih bersemangat menanggapi beberapa komentar julid warganet, termasuk ketika status finansialnya diremehkan. Emang punya duit? Aku punya yang aku punya sekarang. Aku tau kamu punya uang, aku tau kamu kaya, dan terkenal, aku tau. Tapi kaya dan terkenalkan gak berarti kamu pinter, soalnya aku tau kamu gak pinter, katanya. N sendiri masih terlihat meladeni Rumi bermain sembari terus mengawasi komentar warganet. Namun pada akhirnya N mengakhiri live-nya karena ponsel yang kehabisan baterai. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Mari ikuti terus channel ini yang akan memberikan kabar terbaru seputar Arya Saloka dan Putri N serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Dan jangan lupa berikan komentar positifnya agar kalian mendukung berita terbaru selanjutnya dari Jelajah Investigasi.